selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya nanti semuanya akan saya mute semuanya akan saya mute agar tidak mengganggu ketika Kak Tamara menyampaikan informasi nanti ada saatnya teman boleh unmute di sesi tanya jawab jadi sekarang memang nanti akan di mute dulu semuanya dan tidak bisa unmute dulu kemudian baru di sesi tanya jawab mungkin ada yang mau tanya jawab langsung dengan Kak Tamara bisa di unmute gitu ya bisa di open tapi memang ini nanti ketika Kak Tamara menyampaikan pasti akan saya mute semua agar tidak terganggu ya jadi boleh nanti kemudian ini nanti juga ketika Kak Tamara menyampaikan mungkin sudah ada pertanyaan silahkan langsung chat aja jadi chat pertanyaannya tidak usah nunggu ketika nanti sesi tanya jawab bisa ketika Kak Tamara menyampaikan informasi langsung ada pertanyaan kepikir langsung deh ditanyain di chat aja biar nanti ketika sesi tanya jawab pertanyaannya sudah terkumpul dan bisa dijawab satu-satu sama Kak Tamara oke gitu ya jadi silahkan tanya sebanyak-banyaknya nanti kita usahakan juga bisa jawab gitu tapi memang ini di awal Kak Tamara akan sharing sama adik-adik disini sudah datang Kak Tamara nya selamat sore Kak Tamara selamat sore selamat sore bertemu lagi minggu ini gimana kabarnya Kak? baik sangat excited buat ketemu kalian semua Alhamdulillah oke Kak Tamara masih nyemetin waktunya buat adik-adik sang juara school nih disini buat sharing-sharing jadi gunakan ya manfaatkan tanya kan adik-adik kepo nih tentang fakultas kedokteran Kak Tamara oke biar enggak enggak berlama-lama lagi dan enggak banyak memulai waktu nih kita langsung aja ke Kak Tamara sharing dengan Kak Tamara ini Kak Tamara kasih infonya dulu nanti saya ditanya jawab boleh ada yang unmute ya kalau memang mau unmute bisa chat dulu Kak saya mau tanya langsung kayak gitu boleh atau silahkan pertanyaannya via chat oke silahkan pertanyaannya sebanyak-banyak dikirim via chat baik Kak Tamara sudah siap? siap oke ini mau share screen ya Kak? iya oke silahkan Kak Tamara saya persilahkan oke terima kasih Kak halo selamat sore semua sore 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 Kak ini udah terima kasih tanggapannya sudah siap buat kita ngebrol-ngebrol bareng lagi sore ini oke sekarang saya mau share screen dulu ya saya mau kasih info sedikit tentang jadi tentang jalur masuk fakultas kedokteran yang kemarin udah sempet ditanyain teman-teman yang udah sempet ikut part 1 makasih banget yang ikut lagi ke part 2 ini ini informasi tentang jalur masuk di FK gitu ya nah oke jadi jalur masuk di FK itu apa aja nih banyak jalan menuju Roma gitu ya iya tapi kalau bisa yang cepat dan mudah kan gitu kan ya jadi memang ada banyak pilihan ada banyak cara untuk kita bisa masuk ke fakultas kedokteran teman-teman tapi memang sebisa mungkin memang mendapatkan jalur yang paling cepat paling mudah dan ya paling nyawan buat teman-teman gitu ya oke jadi jalur masuk FK itu ada 4 yang pertama ada SNMPTN ada SBMPTN kemudian ada jalur mandiri kemudian ada PTS oke sekarang jalur yang pertama yaitu jalur SNMPTN jalur SNMPTN ini adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri menggunakan nilai rapor prestasi atau portfolio yang diserahkan pada saat pendaftaran online tetapi nanti tanpa ujian tertulis jadi nanti kalau misalkan teman-teman ini mendaftar untuk SNMPTN maka tidak perlu untuk mengikuti ujian tertulis lagi SNMPTN ini serentak se-Indonesia pemilihannya jadi dipastikan tidak ada kecurangan dari pihak-pihak manapun karena serentak dilakukannya se-Indonesia seleksinya dan tidak dipungut biaya pendaftaran apapun nah ini saya ambil dari peraturan SNMPTN 2020 yaitu tahun ini yang paling baru yang bisa saya dapatkan karena yang 2021 buat teman-teman yang mau masuk tahun 2021 belum ada jadi kita berbasis pada aturan yang ada di tahun 2020 persyaratannya apa aja siswa SMA MA atau SMK atau sederajat kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2020 dan memiliki prestasi unggul kemudian punya NISN nomor induk siswa nasional berdasarkan di PDSS atau pangkalan data siswa kemudian memiliki nilai raport semester 1 sampai 5 jadi yang dimasukkan hanya di sampai di semester 5 atau kelas 12 semester 1 saja gitu ya teman-teman pendaftarannya itu nanti biasanya sekitar kira-kira sekitar akhir dari semester 1 atau awal dari semester 2 kemudian memiliki prestasi akademik walaupun memang tidak wajib tapi tetap dijadikan bahan pertimbangan nah peraturan yang lain apa jadi berbeda sama tahun kak Tamara dulu waktu tahun 2015 itu ya SNMPTN ini yang di tahun 2020 dia dibatasi jumlahnya seingat kakak itu mulai tahun 2018 kalau kakak nggak salah ingat itu jumlah siswa yang mendaftar tidak semua tapi dibatasi untuk sekolah yang akreditasinya A itu 40% siswa boleh mendaftar yang akreditasinya B 25% siswa boleh mendaftar untuk akreditasi C ke bawah itu 5% siswa jadi kita bikin simulasi ya misalkan ada sekolah SMA gitu ya akreditasinya B kemudian jumlah siswanya satu angkatan itu ada 100 siswa ada 100 siswa berarti yang boleh mendaftar ke SNMPTN ada berapa orang aku mau cek konsentrasi kalian semua ikutan jawab yuk di chat jadi ada sekolah akreditasi B jumlah siswanya kelas 12 satu angkatan 100 orang berarti yang kira-kira yang boleh mendaftar ke SNMPTN berapa orang coba aku tunggu ini di chat 25 Andi Reski sana wah banyak banget yang jawab Dita Arief Syika A nya banyak Rafina Putri Agung Dita Nurhaliza Lukman Hakim Zidan Lukman Hakim ya sebagian besar teman-teman jawabannya betul ya jadi 25 siswa saja yang boleh mendaftar jadi 25 persen ini dikalikan dengan jumlah kelas 12 satu angkatan jadi hanya 25 siswa yang boleh mendaftar beda sama peraturan tahun saya yang memang semua siswanya boleh mendaftar entah dia akreditasi A, B, ataupun C sekolahnya nah cara menentukannya 25 siswa tadi misalkan di sekolah tadi ya SMA yang tadi kakak kasih contoh itu bagaimana cara menentukan 25 siswanya cara menentukannya itu menggunakan yang namanya pemeringkatan pemeringkatan ini artinya jadi dibuat peringkat paralel satu angkatan jadi misalkan di satu angkatan itu ada 5 kelas ya ada 5 kelas 5 kelasnya acak bukan kelas unggulan atau apa 5 kelasnya ini nanti akan diurutkan semua peringkatnya setelah itu diambil peringkat 25 persen teratas kalau sekolah akreditasinya 40 persen teratas itu yang baru boleh mendaftar ke SNMPTN seperti itu ya nah pemeringkatannya itu berdasarkan apa berdasarkan kalau jurusan IPA nilai matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris kimia, fisika, dan biologi kemudian untuk jurusan IPS itu berdasarkan matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris sosiologi, ekonomi, dan geografi kemudian untuk jurusan bahasa itu berdasarkan nilai matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris sastra Indonesia antropologi, dan bahasa asing satu bahasa asing bahasa yang ada di situ biasanya bisa bahasa Jepang bahasa Jerman seperti itu tergantung dari sekolahnya kemudian yang SMK matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris dan kompetensi keahlian teori ataupun praktek berdasarkan jurusan SMK-nya apa gitu ya nah pemeringkatannya ini bisa dilakukan mulai dari semester 1 sampai semester 5 lalu nilainya semuanya diurutkan kemudian nanti dijadikan acuan untuk mendaftar ke SNMPTN lalu bagaimana kalau misalkan ada nilai yang sama persis maka mempertimbangkan dari prestasi akademiknya sebaiknya mengapa? karena memang nanti di SNMPTN yang dilihat itu adalah prestasi akademik selain dari nilai rapor jadi kalau misalkan ada nih nilainya sama persis ini ya terus dia ada di perbatasan antara 40% yang boleh daftar dan 60% yang gak boleh daftar dia ada di perbatasan situ sulit menentukannya cara menentukannya adalah dengan pakai prestasi akademik itu tadi seperti itu ya lalu bagaimana tata cara pendaftaran SNMPTN-nya caranya login ke laman SNMPTN pakai NISN dan password jangan kekhawatir nanti NISN ini pasti dikomunikasikan oleh sekolah jadi kalian pasti dapat dari NISN ini entah dari guru dari kepala sekolahnya atau dari guru BK biasanya kemudian mengisi data diri kemudian memilih PTN dan program studi atau jurusan kemudian melampirkan prestasi atau piagam jika memang ada prestasi akademik kemudian mengunggah portfolio bagi yang memilih jurusan seni atau olahraga atau biasanya kalau ngambil jurusan DKV desain komunikasi visual atau jurusan teknik sipil seingat saya itu juga pakai portfolio jadi diminta untuk membuat rancang bangun yang sederhana untuk anak SMA seperti itu kemudian itu yang nanti akan dijadikan pertimbangan untuk masuk ke SNMPTN kemudian yang terakhir adalah finalisasi pendaftaran data sudah tidak bisa diganti lagi bagaimana cara memilih PTN-nya di SNMPTN ada tiga kemungkinan kalian bisa memilih PTN-nya cara yang pertama adalah memilih satu PTN satu perguruan tinggi negeri dan satu program studi jadi nanti teman-teman itu akan ada swap untuk mengisi itu adalah tiga tiga slot untuk kalian bisa isi tapi kalian bisa isi semua atau tidak isi semuanya jadi boleh milih kalian boleh isi semua atau tidak nah untuk yang kemungkinan pertama itu kalian isi PTN-nya dengan satu program studi hanya memilih satu program studi pada satu PTN saja jadi misalkan nih kakak nih ya misalkan ya saya memilih jurusan S1 pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga gitu jadi hanya pilih satu kemudian kemungkinan kedua itu adalah memilih dua program studi di satu PTN yang sama itu boleh jadi kalian pilih program studi satu program studi dua tapi di PTN yang sama atau kalian boleh pilih dua program studi di PTN yang berbeda dengan program studi yang berbeda juga gitu jadi ada tiga kemungkinan kalian bisa memilih seperti itu nah di peraturan ditahunya kakak itu tidak tertulis secara resmi tetapi ada yang mengatakan bahwa PTN yang pilihan kedua ini sebisa mungkin adalah PTN yang ada di tempat kalian bersekolah sekarang di SMA-nya gitu jadi karena kakak dulu SMA-nya di Jawa Tengah masuk di Jawa Tengah di Semarang maka kakak pilih PTN dan program studi yang ada di Semarang untuk pilihan kedua seperti itu nah pertimbangan-pertimbangan ini bagaimana kalian yang menentukan gitu ya jadi kalian yang paling tahu yang paling cocok untuk kalian itu seperti apa berdasarkan apa kak saya memilihnya yang pertama berdasarkan minat dan keinginan kalian pastinya ya kalian ingin kemana kalian ingin di PTNK di PTNK di PTSK atau kalian mau ke program studi mana itu pilihannya tergantung kalian pilihan yang kedua adalah berdasarkan dengan teman seangkatan biasanya ada beberapa PTN yang menerapkan kuota memang untuk untuk sekolah-sekolah tertentu jadi kalian membandingkan diri kalian dengan teman-teman kalian itu kalian kira-kira bisa gak sih masuk ke PTN itu kalau berdasarkan teman-teman seangkatan dulu kalau misalkan dari teman-teman seangkatan itu aja kayak sepertinya kok sulit ada baiknya bahwa kalian mempertimbangkan PTN yang peluangnya mungkin lebih besar untuk kalian seperti itu saya balik lagi keputusannya ada di tangan kalian gitu ya tipsnya pastikan data yang dimasukkan ke laman SNMPTN tadi lengkap dan benar karena ada cerita ini konyol juga jadi di tahun saya itu ada yang daftar ke SNMPTN karena dia masih belum pas foto dan laman fotonya itu gak boleh kosong harus di save itu dia iseng banget masukin fotonya Naruto teman-teman ya tau ya Naruto ya Naruto dimasukin jadi foto dia disitu kemudian entah dia lupa atau gimana sampai finalisasi itu foto dia Naruto gitu dan ya dia otomatis gak keterima SNMPTN jangan sampai kesalahan-kesalahan konyol dan ya gak perlu ya kesalahan-kesalahan seperti itu terjadi waktu kalian daftar SNMPTN karena ini kesempatan sekali seumur hidup dan ini kesempatan yang penting jangan disiasiain kemudian urutan pilihan PTN dan program studi itu menyatakan prioritas pilihan kalian jadi kalau misalkan kalian taruh di pilihan pertama program studi apa universitas apa itu adalah prioritas kalian mendaftar jadi PTN itu yang akan terima data kalian pertama dan akan menyeleksi kalian kalian kira-kira cocok gak masuk di situ dan misalkan kalian memilih pilihan yang kedua misalkan pilihan kedua itu di program studi X universitas X gitu ya misalkan X gitu ya nah nanti kalian itu misalkan tidak lolos di pilihan pertama kalian gak lolos di pilihan pertama ketika kalian akan diseleksi di pilihan kedua kalian itu harus menunggu dari anak-anak yang sudah memilih ini pilihan kedua kalian itu di pilihan pertama jadi yang pilihan pertama itu pasti diseleksi dulu bisa nangkep ya maksud saya ya ada dua pilihan nih kalian milih satu prioritas satu sama prioritas dua prioritas dua ini akan diseleksi setelah anak-anak yang memilih program studi yang sama ini diseleksi kalau ada sisa kuota baru kalian bisa masuk ke pilihan yang kedua ini dan kalau kalian lolos leksi sedangkan kalian tahu sendiri bahwa setiap program studi itu pemeringkatannya tetap kalau misalkan kalian kalian nanti coba cek di instagramnya sang juara school kemarin sang juara school posting informasi yang menurut saya penting banget itu adalah pagu yang tersedia untuk kuota PTN dan berapa orang yang mendaftar kalian bisa lihat seberapa tepatnya di situ nah kalau misalkan kalian menjadikan pilihan yang penting malah di pilihan kedua itu kalian akan tergeser sama anak-anak lain yang sudah menjadikan ini pilihan pertama seperti itu jadi bijaklah dalam memilih PTN dan program studinya kalian inginkan kayak gitu ya kemudian ini siswa SMK hanya diizinkan untuk memilih program studi yang relevan yang relevan ini maksudnya yang sesuai dengan penjurusan SMKnya kemudian tidak ada yang tahu kriteria pasti lolos atau tidak lolosnya SMN PTN berdoa saja jadi kalau saya kemarin sempat cari-cari untuk kalian materi untuk hari ini itu pasti di tahap terakhir pendaftaran SMN PTN itu kayak ada gambar anak berdoa saja jadi memang SMN PTN ini kalian daftar lupakan setelah itu maksudnya kalian yaudah tinggal kalian berharap bisa lolos gak ada yang bisa kalian lakukan lagi karena memang gak ada tesnya gak ada ujian tertulisnya jadi yang kalian lakukan untuk mempersiapkan SMN PTN sebaik mungkin adalah ya sejak kalian masih di semester awal di SMA gitu perbaiki nilai kalian banyak-banyak lah ikut kegiatan-kegiatan yang bisa bikin kalian jadi punya portfolio yang bagus kayak sertifikat atau apa kayak gitu teman-teman kita langsung ke SBM PTN SBM PTN ini adalah slashing nasional masuk perguruan tinggi negeri menggunakan nilai UTBK SBM PTN ini dilakukan secara serentak se-Indonesia terima kasih oke sorry saya lanjutkan lagi ya peraturan SBM PTN-nya itu persyaratan bagi peserta SBM PTN siswa SMA MA SMK seberajat lulusan tahun 2019 2020 yang akan lulus tahun 2021 jadi lulusan tahun 2018 sudah tidak bisa ikut SBM PTN tahun 2021 gitu ya jadi kalau SBM PTN ini berbeda sama SBM PTN teman-teman jadi yang kalian lulus di satu tahun sebelumnya itu masih ada kesempatan untuk ikut SBM PTN gitu biasanya untuk teman-teman yang memang ambil gap year kalian pasti sudah familiar ya sama istilah gap year gap year untuk fokus untuk masuk ke pilihannya di tahun itu atau untuk teman-teman yang misalkan dia sudah masuk di program studi tertentu tapi ternyata dia passionnya nggak di situ misalkan kayak gitu sebisa mungkin memang begitu kalian sudah menentukan pilihan pilihannya yang pasti ya teman-teman ya sebisa mungkin kalian masuk sekali yaudah langsung dijalani aja gitu tapi kalau memang ternyata ada hal-hal tertentu yang bikin nggak nyaman bikin kalian harus pindah jurusan itu ada kesempatan yaitu di SBM PTN kemudian memiliki NISN dan akun LTMPT kemudian miliki nilai UTBK jadi akan ada ujian nanti ada tesnya dan nilai tesnya itu yang dijadikan kriteria utama untuk pemilihan atau seleksi SBM PTN kemudian bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga biasa punya portfolio jadi nanti portfolio nya akan di upload kemudian syaratnya lagi tidak lulus jalur SNMPTN tahun 2021 buat kamu yang dinyatakan lulus SNMPTN tahun 2021 maka otomatis tidak bisa terdaftar di SBM PTN jadi kalau misalkan sudah lulus SNMPTN pada tahunku dan tahun-tahun setelahnya seingetku jadi daftar ulangnya SNMPTN itu berbarengan dengan ujian SBM PTN teman-teman saking ketatnya waktu itu diuner diuner ya aku kasih mabah gitu ya udah lulus SNMPTN aku mau daftar ulang kita tuh dikumpulin di satu aula di absen bener-bener di absen satu persatu padahal seangkatanku aja 200 orang gitu ya itu di absen kayak ada perprodi gitu setelah itu kayak bener-bener pintu aula tuh ditutup waktu itu seingetku jam 8 pagi jadi kalau udah terlambat dari jam 8 pagi itu pintunya ditutup kenapa kok sampai seketat itu mengarantinanya karena mencegah adanya lolos double jadi kalau kamu emang mau ikut SBM PTN yaudah kamu hari itu gak bisa daftar ulang SNMPTN kamu dinyatakan gugur dari SNMPTN tapi begitu kamu daftar ulang di SNMPTN maka SBM PTNmu kamu gak bisa ikut ujiannya gitu jadi kayak gitu teman-teman pada waktu tahunku itu cukup ketat aku kurang paham sampai sekarang atau enggak gitu ya peraturan UTBK nah UTBK ini bisa diikutin kelas 12 atau peserta didik paket C dengan maksimal usia 25 tahun bisa juga diikuti oleh tahun 2019 lulusan tahun 2018-2019 lulusan paket C atau yang masing-mah umurnya 25 tahun kemudian mengikuti satu kali saja tes UTBK dan membayar biayanya nah jenis tesnya ini karena di tahun 2020 ini ya teman-teman semua terkena dampak dari pandemi jadi banyak sekali ujian tes masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memang berubah peraturannya jadi ini aku cantumin sekalian yang tahun 2019 sama tahun 2020 yang tahun 2019 itu ada TKA tes kompetensi akademik jadi isinya kayak mata pelajaran yang matematika fisika kimia biologi untuk yang saintek kemudian ada yang untuk sosum untuk yang sosum saya kurang paham isinya apa saja kemudian tes kompetensi skolastik atau TPS totalnya 3 jam TPS ini isinya pengetahuan umum pemahaman bacaan seperti itu totalnya ini 3 jam pengerjaannya dan dibagi menjadi 4 sesi ujian sedangkannya tahun 2020 itu TKA-nya ini dihapus jadi semua baik saintek maupun sosum ikut hanya tes potensi skolastik saja dan sesi ujiannya pun dipotong jadi hanya 2 sesi ujian 2021 bagaimana silahkan ikutin informasinya ya tata cara pendaftaran SBM PTN itu menggunakan mengisi data diri seperti biasa memilih PTN dan program SUDI mengunggah portfolio dan mengunggah dokumen lain yang diminta di SBM PTN itu sebenarnya cukup simple jadi hanya tinggal mengisi form saja dan oke kemudian ini adalah untuk alur pendaftaran SBM PTN jadi ada daftar UTBK UTBK kemudian sudah dapat nilai dari tesnya itu UTBK kemudian nanti akan daftar ke SBM PTN lalu ada hasil SBM PTN jadi ini agak berbeda dari tahun 2015 waktu aku dulu itu kita daftar dulu di awal semuanya termasuk program studi dan lain sebagainya baru nanti kita tes tapi yang tahun 2019 itu dia tes dulu begitu sudah dapat nilainya kita sudah tahu nilainya kita baru daftar SBM PTN baru dapat hasilnya kita lolos di mana sedangkan tahun 2020 ini lebih mirip ke tahunku dulu 2015 jadi lebih simple kita daftar UTBK sama SBM PTN bersamaan setelah itu langsung ujian setelah itu ketahuan hasil SBM PTN baru nanti nilainya ini keluar seperti itu entah mungkin karena pandemi ini jadi sistemnya dibuat seperti ini kemudian pemilihan PTN dan pro di SBM PTN itu seperti apa kalau program studi yang Scientech itu kalian bisa pilih pilihan seperti pendidikan dokter FTSL pendidikan matematika yang seperti ilmu-murni pendidikan statistika teknik kimia kedokteran hewan kalau yang SOS HUM kalian bisa pilih FSRD manajemen akutansi dan lain sebagainya kalian pasti sudah paham ya program studi ini dan ini yang penting juga jadi aku pernah dapat kasus juga jadi dulu dia anak lesku les privatku gitu ya dia mau daftar SBM PTN tapi dia itu daftarnya ke SOS HUM waktu itu tanpa dia ketahui bahwa jurusan yang dia daftar itu sebenarnya termasuk ke Scientech begitu sudah selesai ujian dia baru bahwa yang dia daftar itu salah jadi dia otomatis hangus kesempatannya di SBM PTN itu sangat disayangkan ya kesalahan-kesalahan yang kayak gitu yang teman-teman harus benar-benar hati-hati jadi pastikan kalian tahu dan kalian mengerti apa yang kalian kerjakan apa yang kalian mau daftar gitu pahami baik-baik cari info sebanyak mungkin dari mana aja kalian saring mana info yang menurut kalian benar mana yang enggak dan kalian ikuti itu gitu jangan sampai kalian terjebak di kesalahan-kesalahan yang konyol seperti yang saya ceritakan tadi ya nah pemilihan PTN dan pro di SBM PTN-nya seperti apa ketentuannya jika program studinya dipilih semuanya dari kelompok Scientech maka peserta ikut kelompok ujian UTBK yang Scientech kalau program studi yang dipilih semuanya dari SOSHUM maka UTBK-nya SOSHUM kalau pilih ada yang dari Scientech dan SOSHUM boleh kak? boleh tapi ujiannya dua kali Scientech sama SOSHUM jadi misalnya kalian milih misalnya ini misalnya fakultas kedokteran sama kalian milih jurusan manajemen misalkan pendidikan dokter sama manajemen itu kan yang satu Scientech yang satu SOSHUM kalian ujiannya dua kali Scientech sama SOSHUM kayak gitu urutan dari program studi pilihan kalian itu menyatakan prioritas pilihan sama kayak tadi waktu SNMPTN tips lagi sering cari tahu nilai UTBK minimal yang bisa lolos di program studi itu berapa infonya banyak banget pasti tersebar sekali di internet banyak banget apalagi kalau program studi kalian itu program studi yang memang unggulan jadi yang memang banyak yang mau daftar itu pasti ada banyak sekali informasi tentang nilai UTBK minimal kalian catat nilainya terus kalian berusaha belajar sebagaimana sebisa mungkin kalian bisa melampaui nilai UTBK itu kalian bisa kayak uji diri dengan dengan tryout atau apa yang kalian nanti bisa tahu nilai UTBK perkiraan kalian berapa seperti itu cari tahu tentang kuota dan tingkat keketatan dari tahun-tahun sebelumnya ini bisa dicek di IGnya Sam Juara School teman-teman follow sekarang boleh kalian cari di situ ada postingan terakhirnya kalau saya gak salah itu tentang tingkat keketatan dan kuota-kuota ini itu penting banget informasinya terus sering evaluasi diri kemudian ikut Bimbel dari jauh-jauh hari jadi kalau kalian memang berniat untuk fokus ke salah satu program studi tertentu universitas tertentu kalian bisa cari info Bimbel dan Bimbel yang baik ya di Sam Juara gitu ya teman-teman bisa cek di admin kita di Sam Juara School kemudian untuk UM-PTN yang terakhir untuk jalur masuk PTN gitu ya yaitu ujian mandiri selesai masuk PTN selain SNMPTN dan SBMPTN penilaiannya ini diserahkan kembali ke masing-masing perguruan tinggi negeri jadi nanti bisa menggunakan nilai UTBK bisa tes lagi jadi ada tes khusus UM-PTN bisa juga menggunakan prestasi akademik atau faktor-faktor lain nah itu tadi beberapa jalur masuk PTN yang bisa saya bagikan ke teman-teman SNMPTN SBMPTN dan UM-PTN kalau ada yang mau ditanyakan saya buka sesi tanya-jawab dan saya kembalikan ke madera tersebut terima kasih kak teman-teman ini sudah masuk sih baru satu tapi yuk yang lain pertanyaannya nanti biasanya baru muncul pertanyaan banyak kalau sudah mepet-mepet sudah mau selesai nanti nyesel kalau ini kalau sudah mau habis ini masuk lagi ini oke terus kalau memang yang mau unmute ya kalau mau unmute ngomong dulu karena memang ini masih enggak bisa masih dilarang unmute sendiri kalau ada yang mau unmute silahkan ngomong dulu nih chat juga kak mau tanya langsung boleh gitu ya sekarang kak mau bacain satu-satu dulu pertanyaannya nih buat kak Tamaran nah ini kak pertanyaan pertama udah dari tadi nih ketika kak Tamaran jelasin kak piagam atau sertif yang bisa dilampirkan itu maksimal berapa ya di SNMPTN oke thank you pertanyaannya langsung saya jawab ya kak ya boleh silahkan kalau saya peraturannya enggak berubah masih tiga maksimal untuk SNMPTN tapi untuk SBMPTN saya kurang paham berapa dan apakah masih menyertakan sertif atau tidak saya juga kurang tahu tapi kalau SNMPTN tiga saja oke itu ya tiga tiga sertif jadi dipilih yang paling baik sertif yang teman-teman disini paling baik selanjutnya nih ada pertanyaan dari Carmilla kak izin tanya kalau pilihan pertama dan keduanya sama-sama memilih jurusan kedokteran apakah itu beresiko ya oke langsung saya jawab ya beresiko iya kalau misalkan kalian pilih langsung pilihan pertama sama pilihan kedua itu fakultas kedokteran kebanyakan fakultas kedokteran yang perguruan tinggi negeri itu dalam tanda kutip tidak mau diduakan jadi memang mereka inginnya ya dia dipilih sebagai pilihan pertama seperti yang saya jelaskan tadi ya jadi kalau kalian pilihan pertama sama pilihan kedua pilihan keduanya itu yang nanti kalian dipilihnya setelah kalian selesai pilihan pertama di prodi yang sama di pilihan yang sama tadi gitu ya jadi nanti kemungkinan untuk tergesernya itu memang lebih besar jadi pastikan kalian tahu kapasitas kalian dimana dan yang kalian tuju itu dimana jadi kalian gak salah pilih dan membuang kesempatan SNMPTN seperti itu ya jadi kampus tuh gak mau dijadikan yang nomor dua kayak kita kan juga gak mau ya oke pertanyaan selanjutnya nih ah sebentar sudah mulai banyak jadi kegeser kalau kalau misal PTS bisa gak pakai nilai rapot oke saya langsung jawab kalau PTS ini tergantung kalian mau kejurusan apa saya pernah menemui beberapa PTS yang memang dia bisa menerima hanya seleksi dari nilai rapor saja dia dan nilai minimal rapot kalau saya gak salah 80 terus nanti kalian masukin nilai rapot kalian kalian udah langsung auto keterima kayak gitu tapi kalau misalkan itu jurusan kedokteran sejauh ini saya gak pernah tahu jurusan kedokteran PTS yang dia hanya menerima dari nilai rapor saja jadi setahu saya memang tetap harus pakai tes nilai tes seperti itu cukup menjawab mungkin? cari info saja ya pokoknya Kak nantinya sering-sering cari info ada beberapa unit yang pakai rapor saja oke selanjutnya ini Kak kira-kira passing grade untuk jalur SBM berapa Kak? nilai minimal nih Kak Tamara Wah Kak Tamara tahu gak nih? makanya itu passing grade ini maksudnya diambilnya dari apa? biasanya kalau passing grade itu hitungannya nilai minimal Kak nilai aman untuk masuk ke jalur SBM nih kayak gitu jalur SBM ya itu maksudnya nilai dari nilai UTBK-nya kan? iya betul iya 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 istilahnya di saya waktu itu gak passing grade soalnya oke oke jadi kalau nilai minimal ini balik ke penjelasan saya yang tadi setiap progi dan setiap universitas itu punya standardnya sendiri-sendiri teman-teman balik lagi ke informasiku tadi kalian harus cari di program studi kalian di apa universitas yang kalian mau itu berapa passing grade-nya dan kalian harus sering-sering try out untuk kalian tahu kalian bisa gak sih melewati nilai passing grade itu kalau misalkan ternyata sudah dicoba berkali-kali ternyata masih gak bisa gitu ya mencapai passing grade-nya mungkin kalian bisa cari pilihan progi yang sama mungkin tapi dengan universitas yang berbeda yang mungkin passing grade-nya gak setinggi dari yang kalian pilih seperti itu teman-teman mungkin gambarannya gitu ya semoga menjawab ya nih selanjutnya lagi banyak nih kata marah terus semangat nih Kak izin bertanya daftar SNMPTN itu boleh berapa unif ya wah sepertinya sudah sedikit dijelaskan tadi iya tadi udah saya jelaskan ya ada tiga kemungkinan aku kayaknya balik di PPTKU dulu ya silahkan Kak ini tadi sudah ada soalan tunggu-tunggu nah ini dia jadi yang boleh dipilih universitasnya maksimal dua gitu ya dengan tiga kemungkinan ini jadi ada PTN pertama satu program studi bisa dua program studi maksimal untuk satu PTN atau bisa juga PTN-nya beda program studinya beda itu tiga kemungkinan yang bisa kalian daftar kalau belum ada perubahan di 2021 ya teman-teman tolong cari informasi yang paling baru ini untuk yang 2020 oke semoga menjawab selanjutnya sampai mana ini tadi oh ya ini ada yang mau tanya langsung nih Kak Lukman Hakim silahkan boleh di unmute ya silah Kak selamat sore Kak ini Kak saya kan kemarin ada dengar yang masalah pemilihan PTN itu Kak yang masalah anak daerah itu Kak itu benar gak sih Kak yang PTN yang mengutamakan anak daerah yang berdomisili di tempat PTN tersebut berada itu lebih diutamakan dari anak daerah lain itu Kak itu benar gak sih Kak itu terima kasih pertanyaannya memang dulu juga pernah ada informasi seperti itu ya teman-teman cuman itu bukan informasi resmi dari laman SNMPTN teman-teman dan saran saya memang kalau informasi yang selain dari laman resmi SNMPTN oke kalian jadikan input tetapi gak usah terlalu di apa ya istilahnya gak usah terlalu dipikirkan gitu dan buktinya misalnya misalkan aku kasih contoh aja ya dari FKUNER teman-teman ku yang dari FKUNER itu benar-benar dia waktu SNMPTN itu beragam banget dari daerah mana-mana ada yang dari teman aku itu ada dari Bulukumba ada dari Sulawesi Selatan ada dari Sulawesi Tenggara ada dari NTT kayak gitu jadi teman-teman ku itu benar-benar dari berbagai macam daerah yang bisa masuk ke situ jadi kenyataannya juga ternyata kan seleksinya gak mengutamakan anak daerah seperti itu kembali lagi kriteria yang dituliskan adalah nilai rapot dan prestasi akademik jadi fokus ke itu aja gitu bisa ditangkep ya maksudku ya ya kak terima kasih sama-sama oke terima kasih semoga menjawab ya pertanyaan selanjutnya kak Tamara ini kak piagam akademik berpengaruh dalam penilaian SNMPTN kak piagam akademik berpengaruh ya Dek tadi sudah saya bahas sebelumnya bahwa piagam akademik ini termasuk juga dalam pertimbangan SNMPTN sebisa mungkin itu piagam yang ada sangkut pautnya dengan program studi yang mau kalian daftar tapi kalau misalkan pun tidak ada tidak masalah karena buktinya juga ada teman-temanku yang dia masuk tapi pakai bukan piagam akademik gitu teman-teman itu mungkin ya kak ya nah ini pertanyaan selanjutnya masih berhubungan ternyata memang ya ini prestasi non-akademik apakah bisa digunakan kak untuk masuk SNMPTN bisa karena buktinya ada beberapa teman yang dia memang pakainya teman aku tuh dia pakai piagam marching band yang dikut itu serius ini piagam marching band dan dia masuk di FKUNER sekarang maksudnya sama aku jadi satu angkatanku gitu jadi kita kalau lagi ngobrol tuh ngetawain dia anak marching band gitu bukan anak FK tapi dia masuk gitu pakai piagam marching band jadi ya gak masalah masukin aja piagam yang kalian punya gitu oke terima kasih semoga menjawab ya selanjutnya nih kak rata-rata nilai rapot SNMPTN minimal berapa ya kak? kalau dari laman resmi SNMPTN tidak pernah ada ketentuan khusus yang menyebutkan rata-rata nilai rapot sekian yang boleh masuk memang gak pernah ada tapi memang kalian juga cari-cari info nilai rata-rata berapa yang bisa diterima di SNMPTN karena biasanya setiap PTN itu kayak ada kayak ada laman atau website yang dia bikin kayak passing grade gitu kayak berapa yang harus yang bisa masuk kira-kira seperti itu jadi untuk patokan perkiraan kalian aja tapi gak menentukan secara pasti kalian bisa masuk atau enggak nilai minimal itu gitu bisa memang masukin ya gitu oke semoga menjawab selanjutnya nih ada dua pertanyaan kak yang pertama apakah ada masuk apakah ada jalur masuk ke PTN selain ketua OSIS jadi misalnya dia ketua MPK atau ketua Korpis Surabaya ini sejenis organisasi juga ya tapi bukan OSIS begitu kak maksudnya kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini sih kalau SNMPTN apa boleh sertifikatnya pengalaman organisasi yaitu tapi contohnya OSIS atau PRABK dua pertanyaan oke bisa balik lagi ke pernyataanku yang tadi prestasi terbaik jadi kan itu kan kalian dikasih jatah kuota tiga ya masukin tiagam ya prestasi terbaik yang kalian pernah punya itu apa kalian masukin gitu prestasinya itu dari kapan dari SDK enggak prestasinya itu hanya yang tingkat SMA saja gitu ya teman-teman jadi dulu itu tertulis bahwa prestasi akademiknya itu harus waktu tingkat SMA jadi selama SMA achievement kalian apa yang terbaik tiga masukin gitu loh kak ternyata keagamku enggak sampai tiga kak ya enggak masalah masukin yang ada enggak ada sama sekali kak enggak apa masukin nilai report aja istilahnya kayak gitu jadi kalian enggak perlu risau terlalu banyak tentang prestasi akademik yang terbaik kalian masukin gitu ya oke selanjutnya nih kak tadi kan kakak ngomong soal bimbel nah ini akhirnya ada pertanyaan kalau memang kita tidak mau bimbel kak apa kak Tamara ada rekomendasi buku ya kak yang bisa mendukung kita saat ke TBK kalau rekomendasi buku aku enggak punya rekomendasi buku yang spesifik kayak misalkan dari penerbit ini atau penulis ini itu enggak tapi kalau misalkan untuk buku ETBK kalian cari aja di toko buku sangat-sangat banyak kok yang bisa membantu kalian untuk latihan-latihan soal dan memang jadi gini memang enggak harus bimbel teman-teman tapi memang bimbel ini keberadaannya sangat membantu kalian di UTBK gitu bahkan kayak kalau misalkan kita mau ngomong tentang fee-nya maksudnya kalian apa yang kalian bayarkan itu kalian pasti dapat jauh lebih banyak gitu menurut aku jadi itu suatu investment yang baik gitu jadi why not untuk bimbel gitu sih ya tentunya pasti ada bedanya ya belajar mandiri dengan ada bantuan guru atau juga bisa jadi ada teman diskusi ketika kalian ada di bimbel gitu oke benar banget Kak pertanyaan selanjutnya nih Kak Tamara masih banyak ya semangat Kak kalau masuk jalur SBMPTN apakah peluangnya lebih besar ya mungkin yang dimaksud lebih besar dibanding SNMPTN oke jadi gini kalau misalkan di tahun 2015 jumlah angkatanku misalkan ya aku pakai gambaran angkatanku lagi ya jumlah angkatanku itu ada 200 orang itu 100 orangnya itu dari SNMPTN kemudian 30%nya itu dari SBMP dan 20%nya dari UM itu gambaran di tahunku tetapi seiring berjalannya waktu kuota untuk yang SNMPTN itu memang dikurangi dan justru diperbanyak di yang SBMPTN kenapa karena balik lagi tadi aku udah sempat singgung dikit bahwa SBMPTN itu pakai nilai UTBK yang disamakan serentak senasional jadi memang itu lebih terstandar gitu ya dalam tanda kutip jadi kalian bisa benar-benar bandingkan kemampuan yang A dengan yang B itu dengan nilai UTBK itu dibandingkan dengan prestasi akademik ataupun dengan nilai raport yang pastinya subjektif sekali setiap sekolah dan setiap guru gitu jadi memang kutanya semakin kesini semakin diperbanyak di SBMPTN tapi untuk bilangannya berapa pastinya aku kurang paham jadi kalian coba cari informasinya ya gitu iya kalau angka memang kami sendiri juga biasanya kurang paham itu hanya universitas yang tahu iya benar benar hanya universitas yang tahu oke lanjutnya kak kalau ambil fakultas kedokteran harus tahu bahasa Inggris gak tahu iya tapi gak harus fasih sefasih itu gitu ya teman-teman maksudnya pertama dari kalian masuknya pun kalian gak dites bahasa Inggris kedua di dalam situ juga ya gak ada pelajaran bahasa Inggris juga cuman ya memang jurnal-jurnal textbook buku bacaan itu memang kebanyakan dari bahasa Inggris jadi mau gak mau harus tahu lah minimal bahasa Inggris gitu ya gitu ya semua tetap harus tahu ya kalau bahasa Inggris benar sih penting gak harus jago tapi kan kita sekarang udah masuk ke zaman 2020 nih masa gak apaan sih tahu aja lah sampai ya oke ini pertanyaan selanjutnya nih kak kalau ada di sekolah akreditasnya B masuk FK bisa gak? bisa tidak ada yang menghalangi kalian masuk FK ya teman-teman jadi entah sekolahnya akredasi A akredasi B kalau misalkan kalian sendiri memang dinilai kredibel oleh perguruan tinggi untuk masuk ke fakultas kedokteran gak terjadi kok buktinya juga ada gitu jadi berusaha sebaik mungkin ya jangan kecil hati teman-teman semangat oke semangat pokoknya selanjutnya nih kak wah ini kayaknya cerita akan jadi cerita yang agak panjang Kak suka duka kuliah fakultas kedokteran panjang nih jawabannya silahkan gak Tamara suka duka gak ada duka kok senang semua enggak lah suka dukanya di kuliah FK itu menyesuaikan diri ke mata kuliahnya yang benar-benar ya ya kalian pasti udah sering denger testimoni kayak gini ya sulit teman-teman memang sulit dan di tahunku itu kebetulan memang peralihan kurikulum jadi dari kurikulum yang lama ke kurikulum baru jadi kayak masih agak-agak rancu gitu tapi so far ya masih bisa dijalanin sukanya itu dukanya kalau misal kalau pas aku udah koas ya itu kalau misalkan dimarahi orang tua pasien atau dimarahin keluarga pasien atau dimarahin pasiennya sendiri atau kalau pasiennya agak-agak bebel gitu ya kalau enggak meminum obat atau apa itu cukup mendukakan sih kalau aku tapi sukanya adalah ya akhirnya begitu udah koas ya kerasa kayak bisa benar-benar melayani pasien gitu jadi bisa kita benar-benar bisa belajar mengobati pasien yang benar itu seperti apa bahkan juga banyak dosen-dosen FKUNER yang memang beliau-belianya sangat-sangat peduli dengan well-beingnya pasien tidak hanya kesembuhannya saja gitu ya teman-teman jadi mungkin itu sih suka dukanya kak oke semua pasti ada suka dukanya ya jadi tidak usah selalu dipikirkan dukanya karena dimanapun gak cuma di fakultas kedokteran dimanapun pasti ada dukanya jadi tinggal semangatnya teman-teman aja selanjutnya ini kak Tamara wah ini sudah dijawab sih untuk nilai minimal ya UTBK tadi sudah dijawab bahwa memang kak Tamara saya pun juga gak bisa jawab intinya udah usah aja dulu gitu oke selanjutnya ini oh ini kak bagaimana cara mengurutkan sertifikat kak berdasarkan kategori misalnya nasional internasional atau bagaimana kak maksudnya gimana ini ya silahkan mungkin kak Tamara lebih bahan oke jadi kalau sertifikat memang diurutkan dari yang terbaik kalau aku dulu kan disuruhnya tiga ya tapi emang gak ada peraturan tiga itu harus diurutkan dari yang terbaik ke yang agak-agak terlalu baik gak ada yang terlalu baik ya pasti terbaik semua kan nah itu memang gak ada ketatuannya diurutkannya seperti apa tetapi waktu itu saya sendiri memang mengurutkan jadi yang pertama itu saya yang internasional terus kemudian yang kedua sama ketiga itu yang piagam nasional saya taruh di kedua sama ketiga kedua sama ketiganya berdasarkan apa yang kedua ini yang dia peringkatnya lebih tinggi jadi juaranya lebih tinggi dibandingkan yang ketiga intinya kayak gitu jadi pintar-pintarnya kalian memilah dan memilih piagam mana yang cocok dengan program studi kalian dan mungkin bisa mendongkrak portfolio kalian gitu gitu ya teman-teman diurutkan lebih baik diurutkan ini juga dipilih yang relevan ya kalau memang ada benar-benar ini ada pertanyaan lagi Kak kalau misalnya nilai rapor dari 91 sampai 5 tidak meningkat konsisten masih bisa gak lolos SNMPTN kira-kira Kak? saya tidak konsisten nilainya nah ini contoh satu-satunya nih nilainya itu kan memang dulu itu dibilangnya nilai rapor itu sebisa mungkin konsisten naik terus gitu gak usah terlalu tinggi tapi naik terus ada yang bilang ya tinggi-tinggi aja jadi biar kalau naik turun terserah dia naik turun gitu tapi begitu saya udah masuk di FK juga ya ada yang emang dia nilainya stabil gitu ya ada yang stabil ada yang naik terus ada yang kayak saya jadi kayak disini tersatu dua tinggi habis itu nanti turun lagi habis itu nanti dinaik lagi turun lagi kayak gitu nah saya kayak gitu dan ternyata ya buktinya juga bisa masuk gitu jadi memang gini prinsipnya nilai rapor dipersiapkan sebaik mungkin beruntung kalau disini ada yang masih kelas 10 yang masih baru masuk SMA dan udah nonton ini persiapkan nilai rapor kalian sebaik mungkin apalagi waktu kalian masih bisa WFH school from home ya SFH saat ini gitu ya teman-teman kalian bisa punya banyak sekali source untuk kalian belajar kalian bisa buka internet kalian bisa belajar punya banyak waktu belajar karena Zoom-nya kan nggak terlalu lama kalau SFH ya itu pergunakan sebaik mungkin untuk kalian memperbaiki nilai kalian gitu karena begitu nilai kalian nanti baik ya naik turun sedikit itu kayak apa ya kayak toleransi lah gitu tapi usahakan sebaik mungkin terutama pada nilai-nilai mata pelajaran yang ya kayak matematika terus fisika, biologi, kimia itu emang mutlak harus bagus sih kalau misalkan di kedokteran diusahakan sebaik mungkin maksud saya kayak gitu gitu ya teman-teman ya semoga menjawab oke wah ini barusan disinggung juga tentang mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi ya nah ini ada pertanyaan yang masuk Kak Kak untuk masuk FK apa saja mapel yang perlu ditingkatkan selain biologi dan kimia selanjutnya pertanyaannya kalau nilai fisika saya pas-pasan bisa masuk nggak ya kira-kira Kak nah gimana nih Kak jadi gini kalau misalkan ini ini agak beda ya antara kalian mau masuk FK atau kalian udah di dalam FK gitu ya sudah seperti saya ya nah kalau misalkan kalian mau masuk FK nilai yang kalian harus perbaiki yang baik itu ya emang nilai-nilai yang di jurusan IPA yang utama itu matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris kemudian fisika kimia, biologi yang itu pasti nilai-nilai yang nggak ada patokannya sih harus minimal berapa tapi pasti dilirik pertama kali ya kan begitu mau seleksi sampai TN kan nilai itu yang akan dilihat dulu maka kalian perbaiki nilai itu sebaik mungkin nah tapi begitu sudah masuk ke FK ya teman-teman apa yang harus ditingkatkan menurut saya kok gini semua ilmu yang ada di FK menurut saya itu adalah ilmu yang baru yang kalian nggak dapet di SMA itu yang bikin sulit sih menurutku jadi dari semester 1 itu kita udah dapet materi yang mind-blowing gitu yang udah ada di SMA jadi kayak kayak mau berusaha mempersiapkan lebih awal pun ilmunya baru gitu jadi kalian akan merasakan perjuangan dan adventure itu di dalam FK gitu ya teman-teman jadi agak beda gitu terima kasih Kak Tamara jadi ditingkatkan ya kalau bisa memang itu poin utama karena emang kalian mau masuk ke dokteran nih ya matematikanya agak turun oke ini Kak ini udah mau bahas UNEM nih kayaknya belum ikut episode pertama belum ikut episode pertama nih ini kita jawab aja di UNER ada kelas internasional gak kak kemudian kalau udah di FK UNER tanya dong tipe-tipe dosennya seperti apa ada kelas internasional teman-teman aku ada yang kelas internasional itu bahkan dari negara tangga gitu jadi dia warga negara asing yang dia datang ke sini untuk belajar kedokteran di UNER ada serius ada terus pertanyaan satunya lagi apa tadi Kak? tipe-tipe dosen di FK UNER aduh dengan segala hormat ke beliau-beliaunya beliau-beliau ini dosen-dosen yang menurut saya sangat apa ya sangat tepat waktu disiplin dan bertanggung jawab menurut saya karena memang mungkin sudah terbentuk nature seperti itu sejak beliau belajar kedokteran gitu ya yang memang harus berhadapan dengan pasien yang tanggung jawab penuh dan disiplin dan terhadap waktu itu sangat on time gitu jadi itu yang terbentuk di beliau-beliunya gitu dan baik-baik yang pasti baik-baik saya nggak pernah nemuin dosen yang killer atau apa itu nggak ada sih kalau di FK UNER ya gitu oke semoga menjawab ya itu keren-keren dosennya tapi berarti kalian harus siap ya itu yang biasanya sekolah berangkatnya telat siap loh dosennya tepat waktu di di UNER ya kalian harus belajar tepat waktu dari sekarang mungkin itu nanti juga bisa di lihat nanti Tuhan melihat nih mengabulkan doa juga wah ini siswa ini udah belajar tepat waktu nih oke pertanyaan selanjutnya nih oh ini masih bahas sertifikat lagi jadi saya punya sertifikatnya itu kejurusan sosum kalau nggak depan bahas saya nah apakah piagamnya nanti bisa saya gunakan untuk pilihan jurusan FK ya atau mungkin sebaiknya ke jurusan sosum aja nggak masalah deh bisa dipakai bisa kok aku juga salah satunya itu masukin piagam bahasa juga maksudnya lomba lomba bahasa gitu dan piagam-piagamku yang lain juga nggak semuanya akademik tapi juga ada yang aku juga debater kebetulan dulu waktu SMA dan ya itu juga bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan jadi jangan risau sertifikat kalian apa masukin aja yang paling penting bukan kalian menyesuaikan sama piagam kalian yang kalian punya apa terus milih jurusan itu salah sebenarnya jadi kalian maunya masuk ke jurusan apa terus nanti piagam itu yang dipakai untuk masuk ke jurusan yang kalian ingin seperti itu jadi kalau misalkan passionnya memang di FK memang ingin masuk ke FK ya nggak masalah pakai piagam debat itu tapi kalian ya tetap daftarnya ke FK jangan pindah jurusan hanya karena piagamnya nggak piagam yang untuk masuk ke FK gitu bisa paham nggak ya maksudku kayak gitu ya pokoknya pintar-pintar ya kayak tadi sih udah dijelaskan ya kalau bisa memang yang yang lebih mendukung ya karena itu kesempatannya kan jadi lebih besar ini ada lagi masih masalah sertif oh bukan sih lebih ke tes tes Tufel tuh bisa berpengaruh nggak sih sama SNMPTN kalau misalnya nggak ikut Tufel nggak apa-apa nggak apa-apa aku belum ikut Tufel malah kalau kalian nanyain Tufel aku tesnya bahasa Inggris nggak Tufel gitu karena emang sekolahku sekolah SMA nggak pakai sistem Tufel dan memang tidak disarankan tidak ada di persyaratan maksudku tidak ada di persyaratan SNMPTN harus pakai Tufel gitu jadi tiagam apa aja terserah begitu nanti kalian masuk ke PTN memang nanti ada tes bahasa gitu ya tapi yang di UNER tauku kalau misalkan ada standar tes bahasa itu kalian nggak lolos nilainya itu nanti akan ada malah bimbingan bahasa Inggris gratis buat kalian jadi balah lebih menguntungkan jadi nggak masalah nggak terlalu berpengaruh kemampuan bahasa Inggris tapi sebisa mungkin tetap tahu dan bisa lah karena sumber-sumbernya memang nanti pasti dari bahasa Inggris diurusan apapun gitu tetap harus tahu ya seperti tadi juga udah nih Mas oke selanjutnya GFK kalau sudah lolos dari salah satu jalur ini dari tiga jalur tadi yang udah dijelaskan Kak Tamara apakah ada tes lagi Kak misal tes tinggi badan tes kesehatan kesehatan gigi atau buta warna gitu nggak sih Kak oke aku jawab satu-satu ya tes tinggi badan ada tes kesehatan ada tes buta warna ada kesehatan gigi nggak ada seingetku sama tes bisik jadi kemampuan mendengar telinga kasusnya yang sedih di angkatanku adalah angkatanku berkurang satu karena ada anak yang dia baru tahu bahwa dia buta warna dan dia harus pindah jalur waktu itu dengan ya tentunya dengan perpisahan yang sangat sedih ya teman-teman karena dia baru tahu segede itu dia baru tahu bahwa dia buta warna tapi ternyata dia akhirnya daftar ke UMKTN dan dia akhirnya keterima salah satu jurusan yang bonafit di UI jadi nothing to lose jalan orang beda-beda gitu ya jadi tes kesehatan ini emang penting emang ada tapi kalau buta warna itu setauku sampai sekarang kalau di FK mohon maaf nggak bisa teman-teman gitu gitu ya kak mungkin itu tesnya di kapan kak maksudnya semester 1 awal tuh ketika udah mulai kenalan oh ketika udah masuk waktu udah masuk ya jadi emang jadi waktu udah selesai seleksi waktu itu kan aku yang SNMPTN ya jadi kita loas bareng-bareng SNMPTN baru di tes kesehatan di rumah sakit UNER seingetku waktu itu dulu di rumah sakit UNER di tes tinggi badan tes bisik tes mata kemudian apa buta warna tes buta warna juga waktu itu dan ternyata ketahuannya ya dari situ kalau ternyata oke jadi memang ketika sudah masuk ya ketika udah ketemu teman-teman tapi akhirnya harus berpisah itu sedih sedih sih oke saya kurang tahu apakah semua FK tidak memperbolehkan duta warna ya teman-teman saya mohon maaf kurang paham tapi setahu saya kalau di FK UNER memang tidak bisa jadi alangkah baiknya kalau kalian itu ini pembelajaran juga ya buat kita semua ya alangkah baiknya kalau mau masuk di suatu tempat tertentu kalian tahu dulu persyaratannya apa terus kriteria boleh dan tidak bolehnya itu seperti apa terutama yang memang jelas seperti ini supaya enggak perlu kalian ya harus berpindah atau apa seperti itu ya teman-teman ya mungkin oke ya jadi itu ya cari tahu dulu nih dari sekarang kalau mau masuk UNER nih jadi udah tahu dan bisa mungkin dipersiapkan juga mungkin ikut tes juga mungkin ada enggak ya tes di luar tuh ada nah itu bisa tes dulu ya siap-siap dulu nih ya sebelum patah nanti di tengah-tengah jadi bisa bisa mulai tes dulu teman-teman dipastikan dulu buta warnanya seperti itu ya oke pertanyaan selanjutnya wah ini tentang kuliah kalau ujian blok itu setiap sebulan sekali atau gimana kak kemudian oh sorry ya kemudian bedah mayat semester berapa ya oke oke aku jawab yang bedah mayat dulu bedah mayat waktu aku nyebutnya kadhafer ya teman-teman ya bedah kadhafer semester berapa ya waktu sama kadhafer itu semester 2 itu waktu pelajaran anatomi saja jadi full 1 semester disitu surprisingly menyenangkan jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti sebagai mahasiswa FK teman-teman justru itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk kalian belajar praktikum anatomi secara langsung dengan kadhafer selama kita menjaga norma-norma yang harus dijaga selama di sana kemudian kalau ujian blok itu setiap sebulan sekali tergantung sama bloknya ini kayaknya udah aku jawab di yang pertama jadi tonton yang pertama ya teman-teman ujian blok itu dia tergantung panjangnya bloknya berapa kemudian tergantung bloknya dia ujiannya berapa kali jadi kayak ada misalnya ini bloknya 1,5 bulan misalkan 6 minggu ya ada yang bloknya itu sistemnya ada PTS di tengah-tengah minggu ketiga sama TAS gitu jadi kayak ada tengah semester sama akhir gitu kayak semacam PTS sama PAS gitu tapi ini blok ceritanya gitu jadi kayak ada ujian di tengah-tengah ada ujian di akhir ada yang ujian di akhir aja kayak gitu tergantung panjang bloknya oke nanti coba masuk aja deh gak apa-apa gak usah takut nanti bisa ngerasain ujian bloknya oke ini pertanyaan agak lucu tapi gak apa-apa deh kita jawab kak ada CDFK udah ada yang galak gak soalnya aku pengen masuk kayak gitu gini ya deh jadi masuk gak masuknya kalian ke satu program studi itu jangan sampai karena lingkungannya jadi maksudnya jangan karena oh karena dosennya agak galak jadi saya gak jadi deh gitu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman jadi pastikan kalian mau masuk program studi yang memang kalian mau gitu perkara dosen galak gak galak kalau menurut saya ya dosen-dosen saya di FKUNER semuanya baik benar-benar baik gitu tapi ya kembali lagi kan masalah urusan personal antara orang dan orang itu kan kalian gak pernah tahu gitu loh maksud aku jadi sebaik mungkin kalian menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dimana aja dan ya masuk program studi itu juga bergantung sama pilihan kalian bukan karena lingkungannya seperti apa kayak gitu ya teman-teman ya saran saya sih seperti itu kak oke iya jadi sebenarnya juga bukan karena ikut-ikut teman atau bukan karena yang lain ya nanti di kuliah itu semua datang dari diri kalian sendiri udah gak ada yang bakal marah-marah lagi sih mungkin seperti itu ya tipenya kalian gak masuk kelas dosen juga gak akan cari teman kalian juga akan pentingkan dirinya sendiri jadi semua kembali ke semangat teman-teman disini cari jurusan yang benar-benar pengen teman-teman berarti gitu ya kemudian pertanyaan nah ini pertanyaan lucu lagi nih kita pertanyaan lucu-lucu dulu ya biar gak terlalu serius nih kak tadi yang pakai gambar sigben pasti nilainya tinggi-tinggi banget ya kak bingung aja kok bisa masuk sih aku juga gak tau ya teman-teman saya gak bener-bener nanya ke teman saya itu nilainya udah tinggi-tinggi apa gimana gitu ya tapi ya buktinya memang dia ada dia masuk disitu dan ya aku juga gak tau yang dimasukin piagam marching band doang bener-bener piagam marching band doang atau dia ternyata punya piagam yang lain gitu jadi ya balik lagi gak usah lihat orang lain kalian sendiri kayak gimana gitu nilai rapor kalian apakah sudah cocok dengan program studi yang kalian mau masuki kemudian juga piagamnya kalian sendiri seperti apa gitu ya teman-teman ya mungkin itu sih kak oke semoga menjawab oke sekarang kembali ke pertanyaan serius kak nanya nanti waktu praktikum kedokterannya itu apa harus kelompokkan dengan teman atau ada yang individu ya kak oke ada yang kelompok ada yang individu jadi pastilah kalau kayaknya gak di FK doang sih kayaknya di semua fakultas juga pasti ada yang kerjaannya kelompok ada yang individu juga tapi kalau praktikum memang kebanyakan karena ya pasti ya karena keterbatasan alat juga gak mungkin semua orang pegang satu gitu kan itu pasti kelompokan sih seringnya kalau praktikum gitu sih kak mungkin oke itu ya selanjutnya pertanyaan selanjutnya saya mana nih tadi ya saya wah ini nih ini bagus nih ayo kita dengarkan ya ini harus dengerin semua nih dengerin gak nih kak motivasi dong buat yang ingin masuk FK tapi selalu insecure nih ya aku kasih tau ya bahkan saya aja waktu mau masuk FK insecure dulu jadi itu hal yang sangat-sangat gini insecurity itu adalah hal-hal yang sangat wajar kalian rasakan sebagai manusia gitu ya entah kalian mau masuk ke lingkungan baru atau kalian misalkan kalian udah kelas 12 kalian mau mendaftar kalian bimbang mau daftar ini atau daftar itu program studi ini atau itu kalian merasa mampu gak ya diriku itu hal yang wajar gitu ya itu perasaan-perasaan yang wajar kalian rasakan dan justru itu seharusnya malah kalian balikkan insecurity itu menjadi motivasi kalian misalkan kalian insecure nilai kalian ini kayaknya nilaiku gak cukup bagus berarti itu dijadikan dibalik menjadi motivasi kalian untuk belajar lebih banyak lagi gitu misalkan kalian insecure tapi saya misalkan bukan dari keluarga yang mungkin maaf kata dari secara finansial gak bisa mencukupi keluar di FK ya gimana caranya kalian bisa apply ke beasiswa kalian bisa cari banyak cara jadi gitu teman-teman insecurity yang kalian rasakan itu hal yang wajar dan alangkah baiknya bahwa kalian bisa mengubah insecurity itu justru jadi motivasi kalian dan motivasi dari saya kalau memang jalan kalian ada di FK gimana pun caranya kayak seakan-akan hampir gagal kalian pasti akan tetap masuk FK tapi sebaliknya kalau misalkan kalian gak jalannya di FK ya teman-teman masih banyak jalan lain di luar saya yang pasti jauh lebih baik untuk kalian selain FK gitu dan dia mau diusahain gimana pun juga kalau memang ternyata bukan jalannya di FK ya gak di FK gitu teman-teman mungkin itu sih lebih ke penerimaan diri yang baik gitu teman-teman terima kasih ya jadi usaha dulu yang maksimal tapi kemudian hasilnya diserahkan ke Tuhan ya bahwa maksudnya mungkin Tuhan siapkan tempat yang lain memang teman-teman gak jadi dokter tapi teman-teman bisa jadi visi kawan yang hebat atau mungkin jadi guru yang hebat jadi yang penting usaha dulu tapi memang bukan berarti hal itu menjadikan kita berhenti buat usaha yaudah deh mungkin emang gak bisa masuk FK bukan seperti itu ya oke sip sip selanjutnya oh ya ini masih ke tes kesehatan tes kesehatan mata kalau minus gimana kak bisa gak apakah itu teman aku banyak yang minus gak masalah teman aku banyak yang minus kebanyakan belajar kak mungkin ya yang penting tetap pakai kacamata dengan yang cocok visusnya sama kalian aja maksudnya jadi kayak kalian tetap pakai kacamata aja gak masalah kok gak berpengaruh minus itu di kedokteran oke kalau minusnya nambah oke itu ya tapi tetap dijaga kesehatan matanya ya tetap jaga kesehatan mata ya teman-teman selanjutnya nih Kak tes bahasa Inggris di UNER buat apa emang ya kak ini ada yang tanya tadi kak tamaran sampai di oh gitu jadi sebenarnya ujian bahasa Inggrisnya itu bukan karena di FK doang tapi ada di semua fakultas deh kalau di UNER dan setauku universitas-universitas lain juga menerapkan adanya tes bahasa Inggris di awal ketika sudah dinyatakan mahasiswa dan yang perlu dicatat adalah nilai tes bahasa Inggris kalian itu tidak mempengaruhi status kemahasiswaan kalian jadi begitu sudah masuk di satu jurusan tertentu ya kan kalian gak gak dengan lantas karena ujian bahasa Inggrisnya jelek jadi gak gak jadi masuk situ tuh gak juga justru malah ada yang kayak di UNER itu ada pembinaan khusus untuk mereka-mereka yang nilai bahasa Inggrisnya masih dianggap kurang dari standarnya UNER seperti itu gak masalah jadi kayak balik lagi pernyataanku yang tadi belajar bahasa Inggris ya di tingkat tahu itu udah udah bagus sih udah oke gitu jangan sampai gak tau gak tau banget gitu ya karena pasti semua source belajar kalian ketika sudah kuliah aku gak ngomongin cuma FK aja ketika udah kuliah itu pasti source-nya juga beberapa dari bahasa Inggris oke terima kasih Kak Mara jawabannya jadi memang di universitas kalau nanti adik-adik belum tahu ya emang sekarang jadi di semua universitas sih memang pasti ada syarat itu tetap tapi memang itu tidak menghapus status kita sebagai mahasiswa kalau memang kita masih kurang nilainya kita ada les biasanya ada bantuan dari kampus juga yang program bahasa Inggris selanjutnya pertanyaannya sampai mana oh ini gak mau tanya Kak gimana tips bagi waktu kalau sudah masuk FK agar bisa tetap aktif di organisasi dan tetap bisa berprestasi di bidang yang kita minati Kak karena FK banyak yang bilang sih oke jadi cara bagi waktu itu ini aku bakalan share tentang aku ya maksudnya jadinya ini subjektif nih ini cara aku bagi waktu bisa jadi cocok di kalian bisa jadi gak cocok aku dulu aku kasih tau kegiatanku dulu ya dulu waktu aku masih preklinik atau masih waktu program sarjana itu istilahnya mahasiswa preklinik gitu ya itu kegiatanku adalah aku mahasiswa FK yang sekaligus juga jadi kepala dari badan pelitiannya AMSA jadi Asian Medical Students Association di tingkat kampus itu aku chief dari RNA-nya jadi RNA-nya itu Research and Academic Division gitu aku ketuanya kemudian aku juga masih kerja kerja part-time aku kasih kursus terus juga aku ikut beberapa program volunteer kayak gitu jadi waktu itu bisa dibayangin ya teman-teman ya peranku tuh kayak kalau bisa badan ini dibagi 10 buat ngerjain masing-masing satu tuh gampang gitu ya tapi masalahnya aku cuma satu ini mengerjakan semuanya aku sering merasa waktu 24 jam gak cukup itu iya aku sering bergadangan itu iya pasti waktu tidurku kurang banget dulu cara membagi waktu yang tepat adalah ya disesuaikan dengan kamu seperti apa kalau aku aku lebih suka bahwa hari itu aku menulis kayak list aku mau ngapain aja itu udah aku bahas waktu part 1 kemarin ayo tonton ya aku bakal bikin list aku mau ngapain aja hari itu apa aja yang harus aku capai bahkan kalau aku punya waktu aku akan tulis waktunya jam berapa jam berapa aku harus ngapain aku harus belajar minimal 2 jam 1 hari 2 jam aja cukup kok aku harus belajar materi ini ini misalkan gitu kemudian nanti aku ngelesin ngelesin sekian jam disini disini kayak gitu aku akan merasa senang hari itu meskipun lelah gitu ya aku akan merasa senang bahwa hari itu aku sudah mencapai list yang aku buat sendiri ini tadi dan aku bahkan ya dek kalau untuk senang-senangnya wah kakak berarti gak tidur gak senang-senang enggak juga aku nonton bioskop aku suka banget nonton aku nonton bioskop itu seminggu bisa 3-4 kali serius dan itu masih sempat untuk mengerjakan semua pekerjaanku itu tadi gitu asal ya itu tadi balik manage diri kalian yang baik bikin list kalian misalkan mau apa aja hari itu kemudian pencapaian setiap minggunya kalian mau ngapain setiap bulannya mencapai apa itu harus jelas kalau aku ya tapi ada juga yang tipenya spontan ya silahkan kemudian yang ketiga tahu batasan diri kalian kalian yang bisa menilai diri kalian itu kapasitasnya sampai mana gitu jadi aku bisanya cuman belajar fokus di FK gak bisa kepanitiaan gak masalah ada teman-temanku yang memilih gak kepanitiaan sama sekali ya gak masalah tapi alangkah baiknya emang kalau selama di fakultas itu juga kalian menjalin relasi dengan salah satu caranya adalah kepanitiaan dan organisasi itu juga mengembangkan diri kalian lebih baik dulu aku takut ngomong dan sekarang aku bisa ngomong di depan kalian semua itu juga salah satunya berkat organisasi jadi balik lagi ya bikin perencanaan tahu kapasitas diri dan manage diri kalian dengan baik itu mungkin tips dari aku Pak Tamara udah ngingetin ya jangan lupa nonton part satunya ini memang banyak pertanyaan yang saya kira sudah banyak dijawab di part satu tapi ternyata juga ada mungkin banyak pertanyaan yang harus kita simpan wah apa harus sampai part lima sepat berapa nih nanti kayak ini kayak sinetron nih jadinya sampai season 10 ini kita sama Kak Tamara nggak apa-apa ya selama Kak Tamara masih sehat nanti kita undang lagi oke ini pertanyaan terakhir ya mohon maaf teman-teman dari tadi saya udah ngeliatin jam karena memang terbatas soalnya jadi mohon maaf ini ada satu pertanyaan yang saya pilih untuk akhir penutup untuk pertanyaan yang lain coba dicari dulu di part satu karena kemungkinan kalau pertanyaan itu skip ada di jawabannya ada di part satu atau nanti kita coba lagi ya coba kita buat season selanjutnya bersama Kak Tamara oke ini pertanyaan yang saya juga kepo jadi saya tanya ini Kak gimana nih rasanya koas online oke silahkan dijawab Kak Tamara pertanyaan selakhir ini pertanyaan terakhir dari siapa Kak boleh dibaca enggak dari Paulina Silalahi halo Paulina Silalahi terima kasih banyak pertanyaannya sungguh mewakili gimana rasanya koas online gak enak ya teman-teman kalau boleh teriak gak enak sama sekali gitu aku pengen teriak kayak gitu gitu ya teman-teman kenapa gak enaknya jadi gak enaknya karena aku cuma berhadapan sama layar laptop bukannya sama pasien yang mana aku harusnya memang selain belajar di koas itu jadi selain aku belajar ada ujiannya juga itu aku juga harusnya melayani pasien untuk aku bisa tahu secara baik treatmentnya seperti apa pelayanannya seperti apa kalau misalkan perujukan-perujukannya seperti apa karena kan di dokter selama juga salah satu rumah sakit perujukan nah begitu online semua itu tumpul jadi udah gak ada skillnya gitu ya istilahnya dan sangat disayangkan aku gak bisa punya skill-skill yang memang harusnya aku punya dengan cara aku bertemu pasien secara langsung tapi ya balik lagi semua hal yang terjadi ada tujuannya dari Tuhan gitu ya dan ya pasti juga ada yang baik gitu ya baiknya apa sih koas online ya baiknya salah satunya aku bisa ada sama teman-teman sekarang punya waktu untuk mengembangkan diriku di bidang yang lain contohnya ngobrol sama teman-teman bagi info tentang ini sebelumnya ya mungkin aku gak pernah punya cukup waktu untuk ini karena emang harus jaga malam dan lain sebagainya gitu FYI jaga malam itu jadi kalau udah koas kalau pas lagi giliran jaga itu jaganya dari jam 3 sore sampai jam 7 pagi teman-teman jadi tidurnya itu disempat-sempetin kalau pas gak ada pasien atau apa diantara jam 3 sore sampai jam 7 pagi ini dan besoknya jam 7 pagi itu harus nyambung ke sekolah lagi istilahnya ikut kegiatan pagi lagi entah poli entah dimana kayak gitu jadi emang bener-bener capek capek sih kalau lagi koas offline itu tapi menyenangkan kalau koas online ya gak capek cuman ya itu tadi skillnya gak dapat mungkin itu sih teman-teman yang aku bisa sharein ke kalian ada kurang lebihnya ya tentunya tapi gak kita ambil sisi positifnya nih Kak Tamara jadi bisa sharing sampai part 2 kita coba semoga bisa sampai part 10 nih kayaknya sama Kak Tamara oke ini karena waktu waktunya sudah lebih mepet sekali sudah jam 16.29 nih di waktu Indonesia Barat ya teman-teman mungkin ada yang dari luar nah memang kita webinarnya hanya sampai 16.30 jadi mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab gitu nih saya beri waktu untuk ambil dulu yuk kita ucapin terima kasih ke Kak Tamara yang sudah mau berbagi silahkan teman-teman boleh ucapin terima kasih ke Kak Tamara yuk terima kasih ya Kak Tamara terima kasih Kak Tamara terima kasih 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 tak Tamara boleh pamit silahkan kamu pamit ke teman-teman silahkan oke terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikut hari ini yang menyempatkan waktunya satu setengah jam ini ngobrol sama saya semoga apa yang saya sampaikan berlama-lama dan teman-teman, dan dimanapun kalian semangat, karena itu pasti yang terbaik buat kalian, gitu ya terima kasih banyak Kak Tamara sampai ketemu lagi di sesi webinar selanjutnya atau kita bisa ketemu langsung silahkan boleh live, terima kasih banyak Kak Tamara, sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih ya untuk adik-adik kita ketemu lagi di webinar Sang Juara School selanjutnya, pantengin infonya di Instagram Sang Juara School ya, oke, terima kasih Kak Tamara jadi pantengin infonya di Instagram Sang Juara School, kita bakal punya webinar-webinar yang lebih seru, atau mungkin kita akan undang Kak Tamara lagi, entah itu minggu depan atau bulan depan, jadi tunggu aja sesi seru sama Kak Tamara selanjutnya, follow IG Sang Juara School, nanti kalian diarahkan buat masuk grup, jadi bisa dapet link akan dapet info webinar yang selanjutnya oke, saya harap bisa rame kayak gini lagi di webinar-webinar selanjutnya ya, oke terima kasih teman-teman oke, kita akhiri ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata kita ketemu lagi di webinar selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih banyak makasih semua ya terima kasih selamat menikmati